Halo Sobat The Frase Jelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 rasanya kurang lengkap kalau tidak mengetahui peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia yaitu peristiwa perumusan naskah proklamasi. Salah satu situs bersejarah yang menjadi saksi peristiwa tersebut adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. yang letaknya berdekatan dengan Taman Suropati, lebih tepatnya di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat. Gedung bergaya art deko ini telah berdiri sejak tahun 1920. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini merupakan tempat kediaman laksamana muda Takashi Maeda yang juga menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Gedung yang menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia ini diubah menjadi museum pada tahun 1984. Sobat The Freeze yang ingin mempelajari sejarah perumusan naskah proklamasi berserta tokoh-tokohnya dapat mengunjungi museum ini. Dikemas secara menarik dan tidak membosankan, museum ini memiliki empat ruangan utama yang menjadi bagian penting kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk ke museum tentunya harus membeli tiket terlebih dahulu ya Sobat The Freeze. Di sisi kiri setelah pintu masuk, Sobat The Freeze akan diarahkan untuk mengisi buku tamu dan membeli tiket seharga Rp 2.000 saja per orang loh. Setelah itu dapat mengambil brosur yang telah disediakan untuk membaca informasi mulai dari sejarah gedung, tokoh, peristiwa sejarah lainnya, hingga penjelasan tiap ruangannya. Penasaran isinya apa aja? Yuk langsung aja kita jelajahi museum ini. Nah, di sisi kiri pintu masuk ini terdapat ruangan pertama yaitu ruang pertemuan. Ruang ini menjadi tempat sejarah pertama persiapan naskah proklamasi saat para tokoh kembali dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Di ruangan kedua yaitu ruangan perumusan. Di sini kita bisa melihat patung yang menggambarkan tiga tokoh yaitu IR Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo yang merumuskan naskah menjelang pukul 3 pagi. Ada juga papan yang menampilkan teks proklamasi hasil tulis tangan IR Soekarno. Kemudian ada ruangan pengetikan yang merupakan ruangan ketiga. Di sini ada patung yang menggambarkan Sayuti Melik sedang mengetik naskah proklamasi ditemani oleh BM Dia. Selanjutnya di ruangan tengah dekat pintu masuk merupakan ruangan pengesahan. Ruangan ini menjadi tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi dan juga tempat disahkannya naskah yang ditandatangani oleh IR Soekarno dan Mohata. Di sisi kiri tembok kita juga dapat melihat para tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa ini. Menariknya lagi, menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78, museum ini sedang mengadakan pameran sementara di lantai atas. Pameran ini berjudul Sabta Warsa Usaha yang menampilkan kejadian 78 tahun lalu dan kejadian yang terjadi 7 tahun sebelum Indonesia merdeka hingga 8 tahun setelah Indonesia merdeka. Pameran ini dibagi menjadi 5 ruangan berbeda berdasarkan wilayahnya. Ruangan pertama memaparkan sejarah tentang Sulawesi yang menjadi basis utama Angkatan Laut Jepang selama masa pemerintahannya. Ruangan kedua menceritakan tentang masa pengasingan IR Soekarno. Sementara ruangan ketiga membahas tentang pengeboman yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ruangan keempat menceritakan tentang pertempuran antara Jepang melawan pasukan sekutu. Sedangkan di ruangan kelima memaparkan bahwa Kepulauan Maluku, Sunda Kecil, dan Papua menjadi pusat penghasil rempah-rempah yang membuat Jepang menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertahanan dari serbuan sekutu. Menarik bukan Sobat The Freeze? Yuk ketahui sejarah peristiwa penting perjalanan kemerdekaan Indonesia di museum ini. Dan jangan lupa ikuti terus video The Freeze berikutnya ya!